Intro Hai, saya Mutia Hafid, saya politisi dan saya pejuang IVF yang berhasil di usia 44 tahun. Intro Program hamil yang aku jalani cukup panjang ya. Ya, totalnya itu dari tahun 2015, program hamil aku cukup panjang dan beragam metode-metode yang kita coba gunakan sama suami. Dan kita udah 7 tahun, jadi mulai dari yang tradisional, medis, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita mengutuskan untuk bayi tabung. Nggak langsung berhasil, jadi beberapa kali gagal. Kalau di total mungkin ada 10 kali ya saya coba bayi tabung. Dan sempat berhasil, tapi keguguran 2 kali. Sebelum itu juga menjalani operasi supaya, katanya supaya proses bayi tabungnya lebih baik. Jadi tuba saya diangkat keduanya. Intro Waktu itu sih sempat ada perasaan, nggak mau nyoba lagi ya. Karena keguguran itu saya tuh ngerasanya kayak, oh yaudah mungkin nggak bisa. Gitu jadi. Waktu itu saya sempat hamil dengan 2 janin, jadi udah kebayang punya anak kembar gitu ya. Sampai akhirnya di mendekati 3 bulan keguguran juga gitu. Jadi waktu keguguran itu saya sempat ngerasa bahwa, oh mungkin emang takdirnya nggak bisa gitu. Jadi bingung kan kita antara berusaha terus dan kapan berhenti itu sih, mostly pertanyaan yang waktu itu saya rasakan. Kapan sih kita tahu untuk jalan terus, kapan sih kita rasa cukup. Ketika dapat hasil positif, itu kan deg-degan banget dan sebelum hasil itu keluar, saya merasa bahwa itu momen yang terberat. Tapi ternyata setelah positif, menjaganya supaya tetap tumbuh di tubuh saya juga adalah momen-momen yang berat. Hari per hari itu selalu ada kekhawatiran, nggak ada satu hari yang nggak khawatir. Ketika ada flek sedikit misalnya yang buat bagi orang mungkin normal, tapi bagi saya yang pernah keguguran dua kali itu menakutkan gitu loh. Jadi setiap hari saya berusaha meyakinkan dan menguatkan diri dan sempat beberapa kali flek ya karena usia dan saya juga tetap berkegiatan. Karena saya pikir kalau saya nggak kerja, malah lebih stres. Dokter selalu bilang bahwa yang paling utama, kamunya nggak boleh stres gitu. Jadi saya tetap kerja karena membantu saya untuk menguatkan diri saya gitu. Nah setelah itu, ya bulan per bulan, lewat tiga bulan itu kita pikir tiga bulan pertama itu ujian-ujian terberat. Tapi ternyata setelah tiga bulan itu juga ada tantangan-tantangannya, kekhawatiran bayinya apa janinnya nggak tumbuh, kekhawatiran placentanya terjadi sesuatu, kekhawatiran lahir prematur, dan lain-lain. Nah saya udah nyiapin nih untuk kelahiran, saya akan membaca dua minggu sebelum saya lahiran. Ternyata maju dua minggu, jadi waktu melahirkan tuh saya bener-bener nggak, belum prepet bagi saya. Saya orangnya sangat, apa ya, sangat mempersiapkan diri gitu. Jadi ketika nggak mau persiapkan tuh jadi agak-agak pede gitu. Jadi pas melahirkan tuh saya agak-agak agak. Nah tapi itulah indahnya dan seninya, apa namanya, kehamilan melahirkan. Karena kita bener-bener nggak bisa 100% memprediksi. Kan sepenuhnya di tangan Tuhan, kapan dia mau lahir, dan lain-lain. Tiba-tiba maju dua minggu, sampai jam 9 belum ada pembukaan, dan akhirnya tim dokter mengatakan, ibu disesar saja karena air ketubanya sudah banyak keluar. Kita ikut aja, jadi kita memang percayakan sepenuhnya. Plus saya juga, apa ya, saya merasa sangat awam. Akhirnya mau masuk ke ruang bedah itu di screening dulu, ini kan lagi COVID ya, jadi di tas dulu PCR. Tiba-tiba suami saya ternyata positif COVID. Jadi sudah ya nggak ada orang tua saya, suami saya juga tidak boleh mendampingi. Jadi saya masuk ke ruang operasi awalnya sendirian, lalu kakak saya menyusul. Kakak saya kebetulan sudah ada, dia baru tes COVID saat sebelumnya dan negatif, jadi bisa mendampingi saya. Jadi ketika keluar, dengar nangisannya yang keras banget, saya udah aduh syukur alhamdulillah, saya udah langsung lega gitu. Paling tidak, oh, dia nangis dengan tenaga yang kuat. Jadi itu perasaannya luar biasa, dengar dia nangis, terus semuanya tuh kayak cepat gitu ya. Tiba-tiba udah ada ditaruh di samping saya, dan ditaruh di dada saya untuk inisiasi menyusui. Lebih sering di rumah. Artinya saya tetap semaksimal mungkin tetap menjalankan peran saya di DPR sebagai politisi, sebagai ketua komisi yang, apa namanya, ada hal-hal yang nggak bisa ditinggal. Jadi yang beda mungkin lebih pengaturan jadwalnya. Karena Leora tuh, tadi saya sampaikan, asli eksklusif, dan setiap dua jam, anaknya rajin. Jadi ada yang tiga jam, ini Leora nih dua jam, paling lama dua jam setengah gitu harus disusui. Jadi ada yang bilang kan waktu itu, masih kecil banget di bawah. Nah ini tetap beda-beda, setiap parents punya preferensi beda-beda. Tapi saya lebih memilih Leora ikut, meskipun masih kecil sekali ketika itu, supaya dia bisa menyusui langsung gitu. Jadi dia ikut kemana-mana, termasuk kunjungan ke luar kota, termasuk rapat-rapat. Kalau rapatnya panjang apalagi, dia ikut ke DPR gitu. Nggak tidur menjadi new normal ya. Jadi waktunya, ya sama aja. Cuman kita banyak nggak tidur, dan saya udah, yaudah, saya mempersiapkan diri. Saya bilang, ini new normal. Jadi nggak untuk dikomplain, untuk dikeluhkan. Lebih banyak ke time management aja sih yang berubah. Hal-hal yang saya lakukan, nggak terlalu banyak berubah. Kecuali tentu dengan hadirnya Leora, ya juga banyak waktu untuk Leora. Ya, perasaan itu kadang datang dan pergi, bahwa saya mau lebih banyak waktu dengan Leora, pasti lah semua ibu seperti itu. Tapi saya ingetin diri saya bahwa I come as one package. Jadi, saya sebagai ibunya Leora, mamanya Leora, saya sebagai politisi itu satu hal, satu kesatuan, dan sebagai ibu rumah tangga, istri dari suami saya. Bilang apa ke diri? Bilang makasih mungkin ya. Makasih udah, sudah menjadi kuat, sudah percaya pada kemampuan diri sendiri, sudah memperusaha, gitu. Aku juga mau sampaikan ke teman-teman perempuan yang saat ini sedang berjuang, untuk punya anak, punya belaan jiwa, gitu ya. Bagi saya itu yang penting berjuang. Ini juga yang saya sampaikan ke diri saya waktu sedang programnya. Karena begitu banyak kegagalan, dan saya juga nggak yakin hasil ujungnya itu apa. Cuma saya selalu bilang, yang penting kita berjuang dan berjuang. Itu aja udah membuat kita sebagai seorang ibu yang memperjuangkan anaknya, gitu ya. Meskipun anak itu mungkin belum diberikan dalam bentuk anak kepercayanya oleh Allah, tapi yang penting kita memperjuangkan itu, itu sudah membuat saya merasa waktu itu sebagai ibu. Jadi mudah-mudahan, ini air matanya bahagia, kok. Bukan air mata sedih. Jadi, saya tuh justru ingin memberikan semangat buat teman-teman. Dan ketika saya bilang bahwa ini berat, itu supaya teman-teman kuat dari awal, gitu ya. Jadi, untuk persiapan, saya jelaskan bahwa ini memang berat, tapi it's all worthwhile. Jadi akhirnya pasti, apa, insya Allah akan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!